Intro Balik lagi sama gue, Adek Werniawan Tempat dimana kalian yang gak bisa masak, jadi bisa masak Yang bisa masak, jadi jago masak Nah, kali ini gue akan membagikan resep Untuk kalian berjualan Atau snack Atau cemilan Dan hari ini gue akan bikin kacang goreng Pake bawang putih Ini caranya berbeda-beda daripada yang lainnya Dan ini caranya mantap Dan kacangnya udah pasti gurih dan tidak berminyak Gimana caranya, apa aja bahannya Kita akan bongkar Yang pertama kita akan nyiapin kacang Kacangnya kita akan rebus dulu Pake bawang putih Sama santan dan air Kita akan pake bawang putih Mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 siung Daun jeruknya sekitar 10, santannya 1 Untuk kita Masukin ke dalam airnya Dan kita akan rendam bareng sama si Kacang Potong kasar aja Karena kita Cuma mau Ngambil rasa dari si bawang putihnya Kita masukin ke air Yang udah kita didihin Masukin juga daun jeruk Jangan lupa dipinyet Robek Biru wangi Dari sini santan Oke Udah mantap jiwa Kita akan tambahin Bumbu rahasia Rahasia yang akan dibongkar Yaitu kaldu ayam Ini pake merek Nor Jadi dia Menurut gue sih Paling mantap Nggak terlalu asin Jadi kita bisa ngasih banyak Mungkin sekitar 2 sendok makan Keliatannya banyak Iya banyak Tapi ini Knorr Bukan Royco Bukan Sasa Kalo Royco pake Sasa Eh kalo pake Royco pake Sasa Kalo pake Royco atau Sasa Kalian potong resepnya jadi setengah Tambahin garam Beginilah Cukup Setengah sendok makan Atau kalo sendok makan agak kecil 1 sendok makan rata Dari sini kita cobain dulu Garam dikit lagi Jadi 1 sendok makan rata Jangan ngegelembung Merica bubuk Sedikit aja Dari sini Kita akan langsung rancangnya Kita akan masak Biarin dia mendidih Pas dia udah mendidih Kecilin apinya Tutup Udah mendidih Kecilin Aduk Tutup Setengah jam Sembari kita nunggu itu Jangan lupa kita prepare Bawang putihnya Kita slice-slice aja Slice yang tipis Kita akan goreng nanti Setipis yang kalian bisa Cari bawang putihnya yang gede-gede Biar gampang Motongnya Nah Ini udah begini Kita akan bubukin sedikit Pake garam sama kaldu jamur Supaya si bawang putihnya ada rasanya Dan garam ini Berguna untuk ngeluarin Sairan dari si Bawang putihnya Supaya dia gak lembek Ya sejumput-sejumput cukup lah Buat 10 bawang putih Kita diemin Abis disini kita diemin Semenit-dua menit Sampai garam sama Kaldu jamurnya ngeresep Ke bawang putihnya Nah Udah semenit-sampai 2 menit Kita akan goreng di minyak Yang kita mau goreng kacang Minyaknya gak usah panas dulu gak apa-apa Karena goreng bawang putih itu Jangan dari minyak yang panas Karena kalau dari minyak yang panas Dia cepat gosok Dari minyak yang Ya Anget-anget Dingin-anget Gak apa-apa Sebenernya kalian bisa beli Bawang putih yang udah digoreng Juga bisa Cuma Kalau kalian beli bawang putih yang udah digoreng Kita gak bisa nginfuse Rasa bawang putih Ke minyaknya ini Jadi menurut gue Kurang sedap buat ke si kacangnya Kita aduk terus Goreng bawang putih ini jangan ditinggal Lihat Dia udah mulai Buih-buihnya udah mulai Agak gak ada nih Tadi kan udah Kayak berbobok-bobok Kayak berantem gitu Nah ini udah mulai gak ada Lihat Udah mulai agak-agak Coklat Bentar lagi kita akan angkat Jangan coklat di minyak sini Kalau kalian udah nyentuh coklat di minyak sini Pas diangkat Dimasukin ke dalam wadah Dia gosong Jadi gue akan tunjukin sebentar lagi Di titik mana sih Kita harus ngangkat Bawang putihnya Supaya gak gosong Oke Lihat Udah mulai coklat kan Angkat Supaya minyaknya gak merembes Ke bawangnya Nanti kalau dia udah dingin Dia akan jadi crispy Sekarang masih panas Jadi belum Masih lembek Jadi jangan takut Nah kalau ada bawang-bawang yang kayak gini nih Yang potongannya gak rata Kan gak bisa rata semua Karena kita gak pakai mesin Ini kan lebih tebal Nah ini masih agak lembek sedikit Gak apa-apa Yang ini udah crispy tuh Tuh Nah Lihat Si kacangnya udah mulai-mulai ada yang kebelah Udah mulai-mulai agak lebih membesar Dari yang tadi Dan airnya udah mulai nyusut Ini should be oke Ini should be enak Harusnya udah oke Udah mantap Dari sini kita akan tinggal saring Nah kalau kalian mau lebih mantap lagi Ini matikan apinya Terus diemin Semaleman lah Semaleman atau 6 jam 6 jam semaleman itu lebih Lebih gila lagi rasanya Lebih mantap lagi Lebih gak resep lagi Tapi segini aja udah cukup sih Dari sini kita akan saring Udah mantap Ini masih ada bawang-bawang putihnya Masih ada daun jeruknya Gak apa-apa Kita akan goreng bareng juga Airnya itu boleh dibuang Boleh enggak Kalau gak dibuang boleh Itu udah jadiin sup Tinggal tambahin ayam Itu juga udah enak juga Jadi bisa bikin berbagai masakan Dari masakan ini Minyaknya sudah panas Kita akan langsung cemplungan semuanya Hati-hati Meletek-meletek Terus aduk-aduk terus Diaduk Diangkat Diaduk Diangkat Diaduk Diangkat Nah minyaknya panas tadi Ini pas kacangnya kita masukin Si suhunya langsung turun Jadi gak usah kaget Kalau misalnya minyaknya jadi Kayak berbuih-berbuih gini Tapi lama-lama dia akan kering sendiri Tapi gede aja Asal diaduk-aduk terus Aman Mungkin ini ya Sekitar 5-10-15 menit Kita lihat aja Nah lihat Udah mulai coklat Terus udah mulai bunyi Kemerincing 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 Jadi udah gak Basah lagi Disini kita bisa angkat Sebelum kita taruh di tempat Yang ada tisunya Atau korannya Kita tirisin dulu Berarti disiin Seenggaknya at least Kita buang minyaknya sedikit Kita binahannya ke tempat kayak gini Ini daun jeruknya kan udah kering Terus agak-agak kelihatan hitam Kosong gitu Nah ini kita angkat aja Karena kita gak akan makan daun jeruknya Nah ini Ini kan Ada sih bawang putihnya yang begini Yang di gelontongan tadi Agak-agak kering Coklat Menuju ke gosong Gak apa-apa Bisa dimakan Dan Disini harus udah aduk Udah aduk Udah aduk Udah aduk Misalnya minyaknya tiris ke bawah Masukin bawang putihnya Yang tadi Sampai minyaknya Berber turun semua Dan sampai dingin Kalau dingin Dia akan lebih crispy Lebih enak Lebih mantul Lebih mantap Kalau udah mulai kering Kita akan pindahin Untuk kita bumbuin lagi Di akhirnya Dia udah nyerep semua minyaknya Nah Kalau kalian punya tisu dapur Pakai tisu dapur Tisu dapur itu yang ada Gerigi-gerigi Gitu lah Nih tisu dapur Nih Nih tisu dapur Jadi bukan yang halus Ya abis Inilah pokoknya Nih Beda sama tisu wajah Tisu yang halus banget Jangan pakai itu Nanti di nempel Pakai ini Atau pakai koran bisa Atau pakai kertas pun bisa Cuma kalau pakai koran Atau kertas Nyerepnya lebih lama Udah kering Gak perlu minyak Minyaknya udah keser semua Bumbu terakhir Kaldu ayam lagi Kaldu jamur boleh Kaldu ayam boleh Cuma gue lebih suka pakai kaldu ayam Jadi ada rasa-rasa ayam Kita taburin Rata aja Nah yang merek Norini yang gue pakai Dia gak terlalu asin Tapi ngerasa banget Kayak Ada rasa ayamnya gitu Mungkin Dengan kacang segini Satu sampai dua sendok makan Gak usah garam Kenapa ini bisa jadi Buat ide jualan kalian Satu bahannya murah Terus bikinnya gampang Kalian bisa bikin Dengan kuantiti yang banyak Sekalian Terus ditoples-toplesin Dan Bumbunya ini kan gue pakai kaldu ayam Di akhir Kalau kalian bisa macam-macam ini Bisa pakai Bumbu jagung bakar Bumbu pizza Bumbu barbecue Yang powder Bumbu keju Bisa jadi Bahan buat kalian dagang Kondisi lagi begini kan Butuh uang Nah udah keaduk rata Ini kan masih hangat Masih panas Kita masukin ke toplesnya Pas dia udah dingin Jangan dimasukin pas lagi panas Karena kalau pas lagi panas Kita masukin ke toples Dia ketutup Dia ngekep 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 gitu loh pokoknya Terkunci di dalam Si toplesnya Dan jadi Ada uapan airnya Jadinya lembek Nanti si kacangnya Jadi gak crunchy lagi Oke Perkacang-kacangan Kita sudah jadi Jadi Ada beberapa tips Kita rebus dulu Dengan bumbu Dan Rasa kuah Yang tadi pakai santan Yang ada santannya tadi itu Kalian harus lebih asin Daripada biasanya Maksudnya gini Kalau kalian makan sup Itu cukup pas Berarti rasanya Harus lebih asin Daripada sup Jadi pas dia Ngeinfusi kacangnya Rasanya udah pas Sampai dalamnya Nah Yang ini menurut gue Agak kurang sedikit Jadi Nanti kalian tambahin aja Atau resepnya ada di bawah Terus Direndam lagi Mungkin tambahan 3-4 jam Itu akan lebih mantap Dan kacangnya akan lebih empuk Gitu Gorengnya pertama Apu panas Sampai dia agak ngebul Masukin Udah Habis itu diaduk-aduk terus Dan sampai coklat Bener-bener sampai dia Kayak Bunyi krincing 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 Pas di akhir udah mematang Jadi Should be enough Dan di akhirnya Kalian bisa tambahin bubuk bebas Mau tambahin bubuk cabai Bawon cabai Ditambahin Apa lagi ya Bubuk-bubuk yang keju Apa segala macam Bebas juga sih Jadi pokoknya Apapun powder Bisa dimasukin disini Atau bumbu indomie Banyak banget sekarang Di e-commerce Di alasada Shopee E-commerce manapun Yang jual bumbu indomie Paketan untuk kiloan Jadi kalian bisa masukin Kayak Kacang rasa indomie Kayak Mantap Oke Paling itu ruang Thank you udah nonton video ini Semoga video ini bermanfaat Di masa pandemi Di masa kondisi lagi Kayak gini Cari uang susah Dan Kalau kalian mau Tahu resep-resep yang lainnya Kalian bisa cek Di channel gue Banyak banget resep-resep yang gampang Yang Bahannya ada di mana aja Pokoknya Bahan-bahan simple Barang-barang simple Cara masaknya simple Kalian ada di Channel youtube Oke Thank you for watching this video Jangan lupa like Subscribe Comment Share Ke teman-teman kalian Dan juga Jangan lupa Nyalain lonceng Notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Update Kalau gue abis Upload video Apalah itu Sampai jumpa Nelan 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 Nelan